Halo guys, nah kali ini saya akan bikin tutorial cara mengganti buah lampu headlamp ProtonPersona Nah ini lampunya mati, mesti cabut, udah dicabut ini Nah buat teman-teman hati-hati, kenapa nanti kalau ditarik nggak bisa Karena dia ada kawatnya nih, nah ini ada kawatnya Ini buat penahan dia, lampunya Nah nanti kawat ini harus disampingin dulu, harus dibuka dulu, baru nanti dia biar lampunya baru bisa dicopot Nah ProtonPersona itu lampunya, bohlam headlampnya Itu pakai model H4 Nah seperti ini ya Ini H4, H4 itu dia kakinya 3 Kakinya 3 Ini mati bohlamnya, ini yang baru Jadi kalau teman-teman nanti bingung, ProtonPersona mau ganti bohlam LED atau HID Pakai yang H4 Ya ini dia, oke sekarang kita pasang ya, disini Nanti kita lihat hasilnya Oke, jangan kemana-mana ya guys, tonton terus Nah ini sebelum kita pasang, kalau ProtonPersona itu dia ada karetnya ya Nah ada karetnya ini dipasang supaya air nggak masuk ke dalam Jadi ini kita pasang dulu disini Ya, masukin, jadi ini pola obangnya Pasukin ke air lem ini Nah penampakannya kayak gini nih guys ya Baru nanti ini kita colokkan ke soket lampu mobil yang di bawah Oke guys, nah ini lampunya udah kepasang ya Memang agak repot ya, karena dia ada kawat penahan di bagian dalam Yang buat nahan lampu-lampu Supaya dia nggak gerak-gerak Tapi sebenarnya itu kita bisa kerjain ya Yang penting kita mau mencoba aja Nah, ini nyala dua-duanya ya Oke guys, sampai disini aja Oh iya, ini tadi saya beli bolamnya Harganya hanya Rp15.000 aja merek Ostram Jadi, kalau bolam mati atau putus Nggak perlu ke toko atau ke aksesoris Bisa pertanggung sendiri kok Oke, selamat mencoba guys Sampai ketemu di video yang akan datang Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen Nanti saya bikin tutorial yang lain Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Oh iya guys, satu lagi supaya nggak lupa Jangan lupa nanti setelah dipasang Kemudian dihadapkan ke dinding Kita lihat sinarnya Fokus apa nggak Ini lebih terang daripada sebelah kanan Karena sebelah kanan Masih bolam yang lama Sebelah kiri ini masih bolam yang baru Jadi dia pasti lebih terang ya Kalau bolamnya bolam baru Nah, nanti Kita bisa atur ketinggian atau rendahnya Dengan kotak atik disini aja nih Ini soket ampuhnya itu Ya Nah, ini kita mau yang tinggi Mau yang rendah Tinggal kita atur aja Dia udah ada karetnya Jadi dia bisa nahan Kalau yang udah kita atur Nah, ini saya rasa udah cukup ya Nah, ini pasti lebih terang Karena dia memang lampunya bolam baru Oke, sampai ketemu di tutorial yang akan datang Terima kasih Sampai jumpa